Intro Intro Halo guys, selamat datang kembali lagi Oke, jadi selanjutnya Kita akan main game gobloks lagi Di game allstar tower defense Dan biar seperti yang kalian tau Kalau game allstar tower defense ini Baru aja ada update terbaru Dan di kesan kali ini kita akan showcase salah satu unit terbaru Yaitu katana man Dari anime genzao man Dan untuk sabar soalnya Kita langsung aja videonya Oke, kita sudah berada di dalam game Allstar tower defense Dan seperti yang kalian lihat Disini gue sudah mendapatkan Katana man atau katana devil Dari anime genzao man guys Dan buat yang kalian nanya Gimana sih cara dapetin katana man ini Kalian bisa dapetin Dari banner z Guys ya disini Dia bakalan spawn Apa sih namanya di banner z guys Karena dia satu-satunya unit banner z terbaru Di update kali ini guys Dan juga bukan cuman Siapa namanya Katana man doang Di update kali ini Ada beberapa unit baru juga Seperti kayak kaktul baru Dan kemudian di update kali ini juga Ada star pass baru guys Seperti yang kalian lihat tuh ya Ada star pass baru Yang mana star pass nya itu Lebih ke dragon ball ya Karena seperti yang kalian lihat Di tier satunya ini ada Vegeta Yang mana ini sebenarnya ada dua sih Ini combo gitu guys Duo gitu ya Vegeta sama Goku Kemudian ada Majin Bu juga guys Dan untuk di tier 100 nya sendiri itu Ada bahan evolve nya Si Vegeta Dan juga Majin Bu juga guys Dan tentunya ada unit-unit lain ya Disini ya Kalau kita lihat disini tuh Unitnya tuh kayak ada Ini siapa sih Dari Dragon Ball Gue lupa namanya Pokoknya Dari Dragon Ball gitu Kemudian disini ada Ivankov juga guys Dari anime One Piece Kemudian ada nih Gue gatau nih Kenapa nih ya Kenapa ada mama kesar clone lagi Jadi kesar clone nih Apa sih Ini kan unit dari Ivan Ini Ancoy yang nge-kill gitu Kenapa jadi ada dia lagi Anyer Tapi ini nge-bug ya Sesetau gue Si Crusher of Clones ini nge-bug Nah harusnya udah di-fix sih Udah baik Bukan sih Dan ini ada AUG juga Di tier 50 tentunya Buat nge-evolve si Vegeta, Goku, sama Majin Bu guys Dan ada Ini gue gatau dari anime apa Seikia On Meioji apa gitu Anime nya gue belum nonton sih Oke Itu untuk unit-unit barunya Dan juga ada blazing-blazing baru juga Seperti yang kalian liat Disini gue pake blessing-nya Berus Yang mana kalo Berus itu Kita pake pose duduk gitu Sama kayak ada efek Hakai gitu Di tangan kita Dan juga gue pake efeknya Zamazoo juga guys Kece banget sih ini Oke Nah kalo gitu kita akan langsung aja deh Soalnya semangat Katana Man atau Katana Devil ini Sebagus dan se-OP apa si Katana guys Apakah dia bisa lebih bagus dari Chainsaw Man atau Denji Atau engga guys ya Dan kita bakalan langsung aja ke training mode Untuk mencoba si Katana ini guys Dan beda gue ga nyangka sih sebenernya sih Kalo si Katana Man ini bakalan ada di All Star Tour Defense ya Karena Kenapa gitu yang ditambahin dia Kenapa ga unit Chainsaw Man yang lain gitu Seperti yang kalian tau kan Di ICD ini udah ada beberapa unit Chainsaw Man Kayak si Denji Kemudian ada si Apa ini namanya Gue lupa coy Power ya kan Nah mungkin nanti ke depannya bakalan ada Makima juga Sama si Aki Mungkin Kobeni Atau Himeno Beidui seperti yang kalian liat juga nih Disini Beidui Zamazoo gue hilang aja Kayaknya Zamazoo ini blessing-nya ngebug deh Harusnya bukan Zamazoo yang itu Tapi harusnya yang Fused Zamazoo Atau yang mana gitu Yang versi kode Harusnya gitu Nah oke Kalo gitu Kita bakalan langsung aja Meng showcase si Katana Devil ini Kita naikin dulu darahnya Kita ubah jadi kloner Dan Kita langsung aja taro Mama Katana Man Atau Katana Devil Yang mana disini Butuh 500 Buat naronya ya Yang mana berarti Dia bisa ditaro Buat early game guys Kita langsung aja taro disini Dan btw Disini Katana Devil itu Dia itu elementalnya dark Ya Sedangkan kalo Denji Kayaknya gak ada Gue tau gue lupa guys Si Denji itu fire Atau Apa sih No element ya Gue lupa coy Kemudian Seperti yang kalian liat juga Dia itu ada efek leadnya guys Sama Kayak si Denji ya Jadi gue gak tau nih Ini versi Denji reskin mungkin Atau gimana nih Gue gak tau deh Oke Untuk damage awalnya itu 5,17k SPA nya 6 Dan rangenya itu 50 guys Untuk pertama kali naronya Dan dia bleed Dan juga elemental dark Dan dia juga perasaan itu Cone AOE Ground Unit Oke Kalau gitu kita langsung aja Ke upgrade pertama Dari Katana Man Yang mana butuh 2,5k Buat upgrade nya Oh iya beda ini untuk efeknya sendiri Dia kayak nge slash gitu ya Coba kita liat nih ya Tets Nah dia kayak nge slash gitu coy Dan nge bleed Gokil sih Kita upgrade aja Butuh 2,5k Disini SMA Rage nya gak ada perubahan Damage nya nambah jadi 19,5k Di upgrade pertama Oke Kita upgrade aja Dan kemudian di upgrade kedua Butuh 5k Buat upgrade nya guys Yang mana disini Dia nambah damage Jadi 47,1k Range nya nambah juga Jadi 60 Dan perasaan nya berubah Jadi Katana Splice Dan btw ini masih level 1 Yang mana berarti level maksa Bisa jadi lebih OP Kita upgrade nya langsung Dan disini dia Perasaan nya berubah Jadi Cone AOE Jadi Circle atau Splice AOE guys Kita liat efek ini kayak gimana coy Upgrade nya langsung Oh dia kayak nge ground slam gitu ya Kita liat sekali lagi deh Ground slam ini kayak gimana sih Hap Oh bener bener nge ground slam aja sih Oke Kita upgrade lagi Apa susah nih Gak pernah ngasih sound efek Apa susah nih ngasih sound efek Jeblek Jeblek Bledak Kayak gitu lah Kayak kurang gitu loh Sentuhan akhirnya doi Kesel gue Oke Kita upgrade lagi ya Upgrade selanjutnya Upgrade ketiga Butuh 10k Buat upgrade nya Race SPA gak ada perubahan Dan Damage nya jadi 98,9k Ya Butuh 10k Buat upgrade nya Upgrade nya Upgrade nya Kayaknya Ini 6 upgrade sih Karena di 3 upgrade Udah di tengah Setengah nya lagi 3 Kayaknya dia 6 upgrade Hmm Oke Gue gak expect dia bakalan banyak juga sih Karena Kalo di anime nya kan Jadi kan cuman ya Literally pake katana aja gitu loh Nyerang Nyerang Sama kayak si denji Gak ada super power segala macem ya Oke Kita upgrade lagi ya Kalo gitu ke upgrade selanjutnya Upgrade keempat Yang mana di upgrade keempat ini Butuh 20k Buat upgrade nya Damage nya jadi 167k Range nya jadi 80k Pasalannya berubah jadi Katana Crash Kita upgrade nya langsung Dan disini Circle SPA ini Dia makin Membesar guys Ya Oke Kita liat efek nya Kok sama ya Apa bedanya katana SPA sama katana crash Anyer Eh sama coy Eh sama Anyer Apa bedanya coy Oke Gue gatau itu bedanya apa Tapi ya Yaudah lah ya Kita upgrade lagi deh Ke upgrade selanjutnya Mungkin berubahnya Di upgrade ke selanjutnya Di upgrade kelima Oh iya By the way ini ya Di upgrade kelima Jadi tuh Cara kerjaan ini gue liat sama kayak Si Yoichi guys Isagyo Ichi ya Temanlah Isagyo Ichi itu kan Sebelum upgrade terakhir nya Dia ada upgrade buat hybrid Nah Masih ada slot 1 lagi nih Buat upgrade Yang mana berarti nanti Upgrade lainnya itu Buat infinite ya Jadi ini Apa sih namanya Si katana main ini The unit yang bisa dipake buat story Dan bisa dipake buat infinite guys ya Jadi kalo buat story itu Upgrade nya bisa nyampe upgrade kelima Yang mana dia jadi hybrid ya Kemudian Upgrade nya itu butuh 32k Demek nya jadi 254k Range SPA gak ada perubahan ya Ini untuk upgrade story nya guys Gila ini untuk ukuran hybrid Bleed Itu OP sih Hybrid Bleed ya Dan disini di upgrade kelima itu Dia masih sama Cuma dia jadi hybrid doang ya Oke Not bad Demek 254k 96k Range 8 Buat story Ini OP banget sih Bleed hybrid coy Cuman Untuk semaks upgrade nya Agar nyampe ke hybrid ini Dia butuh 70k guys ya Yang mana iya agak mahal sih Sebenernya sih Kalo dibandingin sama metal freezer ya kan Eh metal cooler Yang mana cuma butuh 30k Buat max upgrade Nah ini Nggak Joy Ini agak mahal ya 35k Dan dia bleed nya oke lah Not bad lah Ini level 1 lagi Level max nya mungkin bisa Nampai 400k Atau 500k ya Ini belum dihitung sama bleed nya Joy Waduh oke Oke Lalu itu kita upgrade lagi Upgrade terakhir ya Upgrade 6 Yang mana ini upgrade Infinite nya guys ya Untuk mode Infinite Yang mana butuh 1,65M Buat upgrade nya Demeknya jadi 1,36M SPA nya disini Nambah jadi 9 Range nya juga Nambah jadi 80 Guys kita upgrade aja langsung Dan yap Dia cuma nambah range doang ya Nggak ada perubahan Kayak Pola sarangan Efek segala macemnya lagi guys Bener-bener damage nya kayak Versi Infinite aja gitu loh Oke Not bad GG Gaming Menurut gua sih Apalagi dia elemental nya dark Kemudian hybrid ya Bleed Yang mana menurut gua ini bisa Dikombo bareng Asta ya kan Dan seperti yang kalian tau Asta itu kan elemental nya dark Dan setiap dia nyerang Ngubah elemental musuh Jadi Holy Atau Light ya Yang mana Light atau Holy itu Lemah ke elemental dark Jadi menurut gua ini Di combo sama Asta Bagus banget guys Oke Kalau gitu sekarang kita langsung aja Buff dulu Pakai Kisuke Uruhara Kira-kira damage nya jadi berapa guys Kita buff aja langsung Dan damage nya jadi 4,79M SPA nya 9 Range nya 120 Bila OP OP lah ya Not bad lah GG Gaming sih Menurut gua ini Masih bisa dipakai Buat Infinite mungkin Bleed Cuman gua gak tau sih Bleed yang lebih OP dari dia Mungkin Guts ya Karena sebenernya kalian tau Oh iya betul ada special banner baru juga ya Dari anime berserks Guts sama Griffith juga Nah harusnya Mungkin yang bisa ngingin Bleed Guts sih menurut gua coy Oke Kalau gitu Kita coba Buff Pake Si Merlin Range nya jadi berapa Kalau di buff pake Merlin ya Hup Jadi 140 Gila ini udah Udah pasti 1 buff sih Kalo kita buff pake Merlin Oke Dan ya Itulah dia untuk Showcase Mamang Katana Man Atau Katana Devil guys Sebelumnya mendapatkan Tentang Unit 1 ini Bagus atau tidak Worth it Untuk didapatkan sampai tidak Komentar di bawah guys Oke Makasih banget buat kalian Sendirinya sampai habis Jangan lupa untuk Jangan lupa untuk Jangan lupa subscribe And stay sampe the next video Saya minta keal Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax